Saya masih mau memberikan catatan sedikit untuk defleksi balok ini karena soal kita belum terlalu komprehensif kemarin ya. Belum ada engselnya misalnya ya. Atau misalnya kekakuan baloknya beda-beda. Jadi catatan tambahannya saja. Kalau misalnya strukturnya, ada engselnya misalnya. Misalnya begini. Nah, begini. Bebannya merata saja misalnya. Kalau strukturnya seperti ini, Anda mencari reaksinya seperti biasa, Anda pisahkan di engsel dulu, kemudian Anda akan dapatkan reaksinya. Begitu misalnya reaksinya. Kemudian Anda cari momennya. Diagram momennya. Ini momennya cuma satu. Jadi dari kiri ke kanan, Anda akan dapatkan M sekian. Hanya satu fungsi. Jadi tidak perlu dipisahkan di engsel momennya. Kecuali kalau ada gayanya yang seperti yang tadi ada beban terpusat. Tapi kalau seperti ini, bebannya seperti ini, Anda bisa bikin satu fungsi saja dari kiri ke kanan secara menerus. Nah, tapi kalau ini ada engsel, deformasinya itu bisa begini. Yang ini turun, begitu. Terus dari engsel naik lagi ke atas itu. Begitu. Jadi di engsel perpindahan vertikalnya memang harus sama, tapi kemiringannya bisa patah begitu. Karena engsel memang bisa demikian. Engsel bisa berperilaku seperti ini. Tidak harus nyambung terus kemiringannya. Memang tugasnya engsel itu mengizinkan deformasi yang seperti ini. Satunya datang dari sana, sedangkan yang lainnya dari situ. Maka oleh karena itu, fungsi perpindahannya, fungsi putarannya terutama, itu tidak bisa satu lagi. Harus ada dua fungsi. Nah, oleh karena itu, begitu ada engsel, kita harus buat diagram momentnya mengikuti bentang engsel ini. Jadi kalau ini M1, ini M2. Harus kita buat jadi M2. Fungsinya sama memang, karena kan ini satu fungsi. Hanya X-nya saja yang berbeda. Jadi kalau Anda dapatkan ini fungsi tertentu, katakan minus AX kuadrat tambah, ini kan fungsi kuadrat ya, BX tambah C, begitu ya. Yang ininya juga sama, minus AX kuadrat tambah BX tambah C. Karena ini fungsi momentnya sama, hanya satu fungsi. Bedanya ini hanya dari 0, sampai ini misalnya 5 meter, gitu. Ini 5 sampai 8 meter misalnya. Nah, lalu Anda integrasikan. Y1 aksen, Y1, ada satu konsanta di sini, jadi dua konsanta. Yang ini Anda integrasikan. Integrasinya juga masih sama bentuk fungsinya. Karena fungsi yang sama Anda integrasikan, ya hasilnya sama ya. Jadi ini cuma nyalin aja nih. Y2 aksen, tapi konsantannya berbeda ya. Jadi di sini ada tambah C1, yang ini ada tambah C1X, tambah C2. Yang ini setelah Anda integrasikan, nilai integrasinya sama, tapi di sini ada tambah C3, dan Y2-nya tambah C3X, tambah C4. Oke. Nah, kondisi batasnya, dijepit ujung ini, Y-nya 0 dan Y aksennya 0, jadi nanti Anda bisa tetapkan di sini. Dua kondisi batas, C1 dan C2 bisa diselesaikan dengan kondisi batas di sini. C3 dan C4, kita punya ini, perpindahan di ujung kanan ini 0, jadi salah satunya, entah bisa langsung menyelesaikan atau tidak, kita perlu satu lagi, nah satu lagi itu ada di engsel ini, di mana di engsel itu, perpindahan vertikalnya harus sama, jadi Y kiri, harus sama dengan Y kanan untuk engsel. Hanya Y-nya saja. Y aksen kiri, tidak sama dengan Y aksen kanan, jadi tidak bisa digunakan untuk, tidak bisa digunakan untuk engsel. Kontinuitasnya hanya Y-nya saja. Ya, tapi tidak apa-apa, dari yang lain kan kita sudah dapat. Dari sini dua, dari sini satu, dari engselnya cukup satu saja. Jadi, begitu ya. Meskipun momennya satu fungsi, tapi kalau ada engsel, perpindahannya harus kita pisahkan. Yang sebelah sana satu fungsi, sebelah sini satu fungsi lagi. Awalnya nilainya sama, diintegrasikan mestinya sama, tapi konsantannya bisa berbeda. Itu kalau ada engsel. Nah, kalau ada kekakuan yang berbeda, juga demikian. Maksudnya kekakuan berbeda itu kalau baloknya beda ukuran. Karena kita perlu EI kan di sini ya. Ada EI. misalnya balok di atas tumpuan sederhana saja ya. Lalu, kasih beban merata. Seperti itu. tapi baloknya itu di sini lebih besar, lebih diperkuat. Jadi, ada A, B, C, D. Di mana ini E-nya sama, I-nya ya I gitu ya. Ini juga EI. Tapi ini misalnya 2EI. Artinya lebih besar penampangnya di sini. Jadi, kalau ini diperbesar, mungkin bentuknya gini. Bentuk baloknya begini. Yang tengahnya lebih tinggi. Ini cuma berapa? 200 mili. Ini 300 mili. Misalnya tingginya. Mentera lebarnya sama. Jadi, inersianya pasti berbeda ya. E-nya enggak sama semua. Nah, kalau seperti ini, diagram moment tidak tergantung dari EI ini ya. Jadi, momennya tetap sama. Momennya akan gini ya. Jadi, Anda cuma punya satu moment ya. M sama dengan sekian. Tapi, karena ada perbedaan kekakuan, satunya EI, ini 2I, satu EI lagi, maka Anda harus pisahkan lagi kembali. Yang ini namanya M1, bagian AB. Bagian BC namanya M2. Bagian CD namanya M3. Karena EI-nya berbeda ya. Nah, di sini tadi kita belum melakukan integrasi ya. Pedasaan melakukan integrasi, di ruas kirinya harusnya ada EI ya. Yang manalah tadi ya. Kita belum pernah lakukan tadi ya. Jadi, tadi ada yang, katakan tadi yang minus 20X gitu ya. tadi ada M sama dengan minus 20X misalnya ya. Anda integrasikan sekali. Jadinya, Y aksen itu minus 10X kuadrat per EI ya sebenarnya. Atau EI-nya ditaruh di sini. Jadi, ada EI-nya ya. Nah, kalau EI-nya berbeda untuk bagian itu ya, kalau ini 2EI, di sininya ditaruh 2EI. Oke, jadi harus harus begitu. Atau contohnya yang ini aja ya, biar lebih mudah. Karena ini udah pernah kita kerjakan kemarin ya. Kalau ini bebannya W, ini reaksinya WL. Jangan pakai L lah, pakai jarak ya. Ini 3-3-3 aja ya. Ini 3 meter, ini 3 meter, ini 3 meter misalnya ya. Begitu. Jadi, 9 meter totalnya. Jadi, ini 9W per 2 mestinya reaksinya ya. 4,5W. 4 aja di tengahnya, biar angkanya bagus lah. Jadi, ini 4. Jadi, totalnya 10 meter. 10 kali W, jadinya reaksinya 5W di sini. Di sini juga 5W. Oke, sehingga momennya mestinya 5W kalikan X. M5WX. 5W kali X dikurangi setengah kali W kali X kuadrat ya. WX kuadrat per 2. Nah, fungsinya sama. Ini semua. Untuk 0 sampai 10. Awalnya, waktu kita hitung momen lenturnya, M-nya seperti ini semua. Tapi, karena ada EI yang berbeda di tengah sini, jadinya kita harus punya satu untuk AB, satu untuk BC, satu lagi untuk CD. Nah, AB dan CD, meskipun EI-nya sama, momennya sama, tapi dia sudah diputus oleh, dipisahkan oleh bagian BC ini, juga nggak bisa dibuat dari fungsi yang sama. Konstantannya nanti bisa berbeda. Jadinya, kalau kasusnya begini, mau tidak mau, Anda harus buat jadi tiga bagian. Tapi, nggak ada masalah ya. M yang sama ini, jadi M1, M2, M3 aja. Jadi, momen yang ini, yang berlakunya dari 0 sampai 10 itu, kita bikin aja. M1, itu adalah 5W, X kurangi W, X kuadrat per 2, untuk 0 sampai 3 meter. Kemudian M2 di sebelahnya. Fungsinya sama, 5W, X kurangi W, X kuadrat per 2, tapi dari, 3 meter, sampai 7 meter. Lalu, M3-nya dari 7 sampai 10. Ini saya, ilustrasinya saya buat 2 aja mungkin. Atau yang ketiganya di bawah sini. Kita mungkin tidak akan melakukan integrasi sepenuhnya. Oh, atau perlu ya, untuk menunjukkan saja. Ini M2, lalu M3-nya, 5W, X kurangi W, X kuadrat per 2, untuk X dari 7 meter sampai 10 meter. Jadi, diagram moment yang sama ini, yang cuma satu fungsinya ini, harus kita bagi menjadi 3 bagian, karena nanti EI-nya berbeda. Kemudian kita integrasikan masing-masing sekali, misalnya. Atau langsung kita integrasikan 2 kali. Pertama, EI-Y aksen, misalnya. Jadi, integralkan ini sekali. EI-nya saya taruh di sini. Anda boleh taruh di sini, atau semua nanti hasil integrasi dibagi dengan EI. EI-Y aksen sama dengan ini integralnya berapa nih? 5 per 2 ya. 5 per 2, WX kuadrat, dikurangi, WX pangkat 3 per 6, tambah C1. kemudian EI-Y itu adalah, integralkan lagi, ini jadinya per 6 ya, 5 per 6, WX pangkat 3, dikurangi WX pangkat 4 per 24, tambah C1X, tambah C2. Ini hasil integrasinya. Nah, yang ini karena fungsinya sama, hasilnya sama saja ya. Jadi, Anda tuliskan lagi, tapi konstantannya berbeda. Nah, bedanya adalah bagian 2 ini, M2 untuk BC ini, EI-nya 2 kalinya ya. Jadi, waktu Anda mengintegrasi ini, pembaginya 2EI, atau di sebelah kirinya ditulisnya 2EI. 2EI, Y, ini Y1 ya, Y1, yang ini Y2 aksen. Nilai integrasinya sama ya, tinggal salin saja ini. 5 per 2, W, X kuadrat kurangi W, X pangkat 3 per 6, tambah C3. Lalu, 2EI, Y2-nya, itu 5 per 6 W. X pangkat 3 kurangi W, X pangkat 4 per 24, tambah C3X, tambah C4. yang ini kembali lagi. EI, jadi EI Y3 aksen itu adalah 5 per 2 W X kuadrat, kurangi W X pangkat 3 per 6, tambah C5, kemudian EI Y3 adalah 5 per 6 W X pangkat 3, dikurangi W X pangkat 4 per 24, tambah C5 X, tambah C6. Bentuknya jadi begini, meskipun awalnya tadi momennya cuma 1. Sekarang kita tinggal terapkan kondisi batas untuk mendapatkan 6 konstanta ini. Kondisi batasnya di A, itu tumpuan, jadi ini kondisi batas. Kondisi batasnya, kondisi batas, terus ada di A, Y A-nya harusnya 0 ya, karena dia sendi, itu artinya ini Y1 ya, jadi Y1 0 itu sama dengan 0. Y1 0 itu yang bawah ini ya, jadi kalau saya masukkan ini 0, 0, ada C2 ya, hasilnya C2 sama dengan 0. Setelah itu, satu lagi ini, di kanan. Y di D juga harus sama dengan 0 ya, dan ini adalah Y3 ya. Y3, karena X-nya jalan terus dari 0 sampai 10, ya 10 maksudnya, Y3 di 10 harus sama dengan 0. Ini kalau kita masukkan 10 ke sini, masih belum dapat apa-apa, jadi biarin aja dulu ya. Atau paling Anda masukkan 10 di situ ya. Jadi, apa namanya, 5 per 6 W kali 10 pangkat 3 dikurangi W 10 pangkat 4, dan seterusnya sama dengan 0 ya. Nah, hati-hati, seper EI-nya harus diikut sertakan ya, karena nanti di bagian yang lain ada yang pembaginya 2 EI. Jadi, ini kalau Anda masukkan, 5 per 6, jadi ini harus begini. Oh, tapi karena sama dengan 0, jadi tidak terlalu masalah ya. Jadi, seper EI, 5 per 6 W kali 10 pangkat 3, kurangi W kali 10 pangkat 4, per 2 4, tambah 10 C5, tambah C6, sama dengan 0 ya. Ini terlalu masalah ya, karena ruas kanannya sama dengan 0, jadi EI-nya dicoret juga nggak apa-apa ya. Karena toh 0, tetap 0 ya. Karena EI-nya nggak 0 ya, jadi ini boleh dicoret, tinggal yang di dalam ini. Oke, tapi ini belum bisa diselesaikan. Nah, berikutnya yang perlu kita cek adalah kekontinuan ya. Jadi, di B dan di C ini ada perpindahan dan putaran yang harusnya nilainya sama ya. Jadi, ini kondisi batas ditumpuannya ada 2, kemudian di B. Saya tulisnya di B aja. Ini ditumpuan. Ditumpuan. Yang ini di titik B. Y1 di B, itu harus sama dengan Y2 di B. Ini 1 ya. B ini dari Y1 dengan Y2, nilainya harus sama. Nah, Y1 di B itu adalah Y1 X sama dengan 3. Y2 di B itu juga Y2 X sama dengan 3. Nah, kalau kita masukkan X sama dengan 3 di sini, X sama dengan 3 di sini, tinggal masukkan. Nah, pembaginya, yang ini pembaginya 2EI, yang ini pembaginya EI. Jadinya kalau kita masukkan, ini seper EI. 5 per 6 W kalikan 3 pengkat 3, kurangi W kalikan 3 pengkat 4 per 24, tambah 3 C1, tambah C2, tutup kurung, harus sama dengan 1 per 2 EI. Karena ini Y2-nya itu 2 EI di sini. Kalikan dan seterusnya. Nah, ini setelah ditulis begini, Anda bisa coret EI-nya, tapi ada setengahnya yang tersisa di sini. Angka 2-nya nggak bisa dicoret ya, dengan EI-nya sih bisa. Nah, begitu seterusnya ya. Ini baru perpindahan ya. Putarannya juga begitu ya. Y1 aksen di B, harus sama dengan Y2 aksen di B, nanti ada seper EI di sini, ada seper 2 EI juga di sini. Y1 aksen itu kan yang ini, Y2 aksen itu yang ini, ada seper EI pembaginya, ini juga seper 2 EI pembaginya. Begitu juga dengan di C ya. Jadi nanti ada 4 kondisi batas, 2 di B, 2 di C, sebagai tambahan dari 2 ini, jadi 6. Semuanya bisa kita gunakan untuk mencari 6 konstanta ini. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau ada engsel, fungsinya harus dipisahkan. Kalau ada kekakuan yang berbeda, fungsinya harus dipisahkan. Karena kita hanya berurusan dengan balok, jadi strukturnya pasti horizontal ini ya. Struktur integrasi ini bisa hanya dipakai untuk struktur balok ya. Kalau strukturnya vertikal, bisa, hanya kalau kasusnya seperti balok yang yang ditegakkan begitu. Itu mah sama aja gitu ya. Tinggal kertasnya aja yang diputat. Jadi, segmentasi dari Y-nya itu jelas mestinya. Selama EI-nya sama, boleh fungsinya sama. Tapi begitu ada EI yang berbeda, harus ganti fungsinya. Begitu ada gaya terpusat, momennya pasti patah, ganti fungsinya. Kalau itu dari momennya sudah demikian. Kalau ada engsel juga begitu ya. Kalau ada engsel, fungsinya ganti. Kondisi batas di engsel, hanya Y kiri sama dengan Y kanan. Putarannya tidak sama. Saya kira demikian, dan ini menutup bagian defleksi. Apakah perlu ada contoh problem yang begini? Ya, nantilah. Kalau perlu, nanti saya taruh di PR yang terakhir nanti. Untuk mengerjakan struktur yang seperti ini. Mungkin yang gini aja satu, saya titipkan nanti. Sampai jumpa. Terima kasih.